Jumpa lagi di channel Gaisa Butik Kali ini Gaisa Butik mau unboxing dan review Handblender Pilip Tipe HR1603 Konsumsi wattnya 550 watt Dan ini mata pisaunya udah promik Terus kemudian ini ada keterangan garansinya 2 tahun Dan di bawah kardusnya ini ada keterangan Kalau handblender ini voltasenya 220 voltase sampai 240 voltase Yuk langsung aja kita unboxing ya Seperti biasa ada kartu garansi Ini kartu garansinya 2 tahun Dan ini ada buku petunjuk penggunaannya Ada keterangan juga disini nih Ini tidak bisa dibasu dengan air Ini motornya Kalau ini dilap basah bisa Ada semua disini Kita dapet apa aja ini Ini ada gelas ukur Gelas ukur disini sampai 500 mili tulisannya disini Terus kemudian kita dapet Ini Dan kita dapet chopper Ini part untuk pencacahnya Bisa dipakai buat bumbu-bumbu Dan ini disini ada tulisan maksimal disini Dan ini mata pisaunya Mata pisaunya Terus disini ada Ada untuk kocokan Ini biasanya digunain buat ngocok telur Dan ini motornya, mesinnya Kalau kita ngeliat dari atas ini ada satu tombol untuk on offnya Untuk hand blender ini tidak ada pengaturan kecepatan Pengaturan kecepatannya cuma satu On dan off Dan kemudian disini ada tulisan Philip Ini ada tulisan 550 watt Di bawahnya ini Pisaunya itu udah promik Dan ini ada dua tombol disini Sisi kanan dan sisi kiri Buat nyopot Jadi partnya ini bisa diganti Ini mata pisau juga nih disini Tinggal tekan sampai bunyi klik Kalau nyopotnya Kanan kiri ini di Teken Tinggal nyopot Masangnya Nah seperti itu Kita coba nyalain ya Untuk nyalain sendiri kita tinggal tekan aja Seperti itu Jadi kalau untuk nyalain Itu kita tekan terus Nah kalau untuk Matiin Tinggal kita Tarik aja Coba alat yang lain Kita matiin dulu Untuk pengkocoknya Juga sama Jadi Kita tekan aja Terus kemudian untuk pencacahnya Kita coba Yang kita ambil dulu Jadi kalau pakai ini Berarti harus kita pegang Jangan sampai lepas Sorry Demikian unboxing dan review Dari Biasa Kutik Jangan lupa Subscribe Like and comment See you Sub indo by broth3rmax